Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangaret, dikabarkan akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isu tersebut menarik perhatian banyak pihak, sebab Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Terkait isu itu, Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi Charot Saiful Hidayat menjelaskan mengenai aturan partainya melarang keluarga inti berbeda partai. Semua kader yang bergabung dalam partai berlambang benteng moncong putih itu sudah terikat pada aturan. Charot di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Kamis 21 September 2023 mengatakan tidak boleh di dalam satu keluarga inti berbeda partai. Dia menyebut keluarga inti dimaksud yakni suami istri dan anak-anaknya yang belum menikah. Kader dianggap tak bisa melakukan pendidikan politik apabila ada salah satu dari keluarganya berbeda partai. Namun, anggota Komisi 4 DPR RI ini menerangkan PDIP tak pernah memaksa kepada siapapun untuk bergabung. Sehingga Charot menuturkan PDIP tak melarang Kaisang untuk bergabung dengan partai lain sebab sudah punya keluarga intinya. Adapun sosok mirip putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, muncul dalam rilis Instagram Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Rabu 20 September 2023. Dalam rilis itu, sosok mirip Kaisang itu mengatakan dirinya sudah memantapkan untuk masuk dalam dunia politik. Demikian informasi terkini, Syedara Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun seramines.com Terima kasih telah menonton!